Halo kawan-kawan kecomania jadi di video kali ini saya akan sedikit membagikan pengalaman dan juga tips dan trik buat kalian gimana caranya agar bisa mempunyai kecil kuning yang kira-kira udah rajin gacor nih tapi kok belum bisa menang di lomba seperti itu ya dan belum bisa mendapatkan juara ya intinya nah jadi disini itu mungkin pada saat di rumah kalian kecil kuning kalian itu sangat gacor ya bahkan kalau di hitung ya baik itu dari yang 10 menit dari 80 sampai dengan 100 coretan ya tapi kenapa pada saat di lomba bahkan bunyi pun tidak mau seperti itu ya nah jadi ini yang banyak sekali yang jadi pertanyaan ya pasti kalau kalian udah lomba pasti kalian kawan-kawan tau ini ya sama tuan kecil kuning ya kira-kira kecil kuning itu kebanyakan padahal pada saat di rumah itu gacornya luar biasa atau pada saat dibawa ke jalan ya di gantang seperti itu itu gacornya luar biasa pada saat naik ke gantangan nggak mau bunyi sama sekali ya bahkan kalau bunyi paling 5 sampai 10 coretan nah jadi dari itu disini tuh teman-teman juga bisa menentukan dari jenis kecilnya ya yang dimana disini tuh ada beberapa jenis kecil kuning yang memang perlu apa namanya membutuhkan waktu yang lumayan ya seperti itu agar bisa mau berbunyi atau bermain pada saat di atas gantangannya walaupun kecil itu segar terus performanya mantap seperti itu ya tapi nggak mau main di lomba nah jadi disini tuh ada saya mempunyai kecil kuning yang dimana disini tuh yang speednya udah mantap dan tentunya di rumah gacor di gantangan juga gacor seperti itu ya nah jadi ini dia kawan-kawan jadi disini tuh kalau kita dengarkan dari bunyinya ini luar biasa ya nah jadi ini speednya luar biasa teman-teman nah jadi mungkin banyak dari kawan-kawan yang sudah punya kecil yang mungkin speednya bahkan lebih dari ini ya tapi pada saat di lomba itu nggak mau main ya nah jadi disini tuh yang kita butuhkan selanjutnya adalah mental dari kecil kuning jadi kita latih dari mentalnya pertama nah jadi itu yang pertama yaitu kita latih mental agar dia mau berbunyi di lomba ya seperti itu jadi untuk pertama caranya ya itu adalah tentunya kalian sering istilahnya itu madangin ya atau gantung kecil kalian itu di luar ya sama dengan kecil-kecil teman-teman yang lain seperti itu ya nah jadi mungkin dari jarak 30 meter ya jadi misalnya kalian udah mulai gantung ya seperti dari jarak 30 meter ya jadi ini tipsnya khusus buat kalian yang kecilnya itu belum mau main di lomba ya atau bisa dibilang belum berani nempel ya walaupun di rumah nempel di lomba nggak mau main ya nah jadi disini itu adalah kalian teman-teman bisa melakukan dari jarak 30 meter dengan kecil kuning yang lainnya ya seperti itu ya nah jadi misalnya kalau udah mau bunyi pada saat jarak 30 meter nah jadi di hari berikutnya kalian bisa melakukan pendekatan ya nah jadi kalian bisa mengurangi dari 30 meter ke 25 meter seperti itu ya nah jadi misalnya kalau udah 25 meter mau bunyi lagi ya nah jadi kalian bisa coba ke 20 meter bahkan di 15 meter ya misalnya di 15 meter kalian udah coba tapi belum mau bunyi kalian bisa pindah ke 20 meter seperti itu ya jadi gampangnya seperti itu teman-teman ya misalnya kecil kalian itu disini ya oke jadi kita gambarkan ya atau kita nah jadi ini jarak ya jaraknya antara kecil satu dengan yang lainnya kawan-kawan ya nah jadi misalnya di 30 meter ya 30 meter eh apa 20 meter kawan-kawan 20 meter sudah mau bunyi seperti ini ya sama-sama 20 meter jadi kalian bisa ubah lagi ke 15 bahkan 10 meter seperti itu ya nah jadi seperti itu triknya untuk agar kecil kalian itu mau nempel ya jadi kalian harus melakukan terapi ini berulang kali ya agar kecil kalian itu terbiasa kawan-kawan nah jadi misalnya kecil kalian itu udah mau main di 10 meter ya kecil kalian itu udah mau main di 10 meter jadi kalian biasakan itu ya sampai 2-3 hari jangan langsung dikurangin di hari berikutnya jadi biasakan dulu ya di 10 meter ini mau main terus apa enggak nih jadi kalau stopnya ada kadang mau main dan lain sebagainya nah jadi misalnya kalau udah terbiasa misalnya 1 minggu di 10 meter kalian bisa kurangin sampai dengan 5 meter seperti itu ya nah 5 meter seperti ini nah jadi ini fase tersulitnya biasanya kawan-kawan ya di fase 5 meter sampai dengan nempel total ya seperti itu jadi ini kebanyakan yang dimana disini itu bisa dibilang fase tersulitnya ya jadi disini itu bisa kalian harus ngulangin ya ke 10 meter ataupun 7 meter seperti itu ya dimana kecil itu mau bunyi seperti itu nah jadi misalnya udah mau bunyi di 7 meter nah baru kalian bisa ulangin ke 5 meter nah jadi misalnya udah mau main nih teman-teman ya di 5 meter seperti itu ya nah jadi kalian bisa lakukan sampai dengan 4, 3, 2, 1 meter seperti itu ya nah jadi seperti itu langkahnya misalnya udah 1 meter nih kawan-kawan ya jadi setelah 1 meter itu ya kalian selanjutnya ke tahap yaitu pengedesan ya teman-teman ya jadi kan biasanya kan yang kalian coba itu kan nempel samping seperti itu ya nah jadi untuk tahap selanjutnya itu adalah kalian coba nempel kiri kanan jadi memang membutuhkan waktu yang agak lama memang ya jangan jadi seperti itu ya jadi ini adalah proses bertahap seperti itu ya jadi selanjutnya yaitu yang kedua adalah kalian melakukan tahap pengetesan seperti itu ya jadi pertama tadi kan mental yang selanjutnya mental dari nempelnya itu udah oke seperti itu ya bisa dibilang udah mantep lah selanjutnya yaitu mental nempel kiri nempel kanan atau pengetesan mental seperti itu ya jadi kalian bisa melakukan percobaan ini dengan banyak kecil ya minimal kecil kuning yang kalian coba itu adalah misalnya kan kecil kuning kalian itu ada 1 tahun-tahunnya 1 yang kalian latih mentalnya agar bisa bermain di loba yang dimana disini tuh gacornya luar biasa ya jadi selanjutnya setelah kalian melakukan nempel pinggir seperti itu ya belum nempel kiri kanan lalu kalian bisa latih dengan beberapa kecil kuning ya bisa minimal itu 5 teman-teman ya minimal 5 atau tidak 4 lah seperti itu ya nah jadi kalian bisa menambah kecil lain itu disini itu sebanyak 2 ataupun 5 seperti itu ya apa 4 ataupun 5 nah jadi disinilah 5 ya jadi apa namanya sorry 5 kecil kuning yang bisa kalian tambahkan teman-teman ya nah jadi seperti inilah ini yang kecil kuning lain ya nah jadi 4 saja ya ini sebagai contoh aja jadi kalian bisa coba bermain di gapit tengah istilahnya ya jadi disini itu kecil kalian itu akan diuji apakah mentalnya itu udah mantep apa belum ya nah jadi misalnya udah mau main nih teman-teman ya udah mantep ya nah jadi udah gacor ya jadi gak perlu yang kiri kanan ini mau gacor mau mau gak bunyi seperti itu ya ini gak perlu kawan-kawan ya yang perlu bunyi itu adalah yang ini nah jadi seperti ini gak perlu bunyi tapi kalau udah mau bunyi juga bagus juga seperti itu ya nah jadi seperti ini ya triknya jadi selanjutnya misalnya udah udah mau main nih ya di tengah ya selanjutnya yang terakhir adalah apa namanya lomba seperti itu ya lombanya jadi waktunya kalian bawa ke gantangan seperti itu ya nah jadi dengan setelan yang udah kalian terapkan di kecil kuning kalian jangan diubah lagi ya misalnya udah mau main di siang apa di sore hari ya kalian lombanya pada sore hari seperti itu ya di pagi hari ya teman-teman lombanya di pagi hari seperti itu ya nah jadi jangan mengubah setelan yang udah jadi di kecil kalian misalnya udah jadi nih tapi setelannya itu kalian ubah lagi ya beda lagi ceritanya ya nah jadi kalian bisa coba tips ini agar kecil kuning kalian yang udah gacor ya dan di lomba itu gak mau main dan biar bisa main seperti itu ya jadi kalian bisa mengakukan tips dan trik yang saya bagikan ini ya dan cara bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua seperti itu ya nah jadi kecil kuning kalian itu nantinya tentunya bakalan bisa bermainnya jadi seperti ini ya sedikit triknya agar kalian apa kecil kuning kalian yang super gacor itu mau main di lomba ya dan kalau ada pertanyaan kalian juga bisa komentar nanti saya akan bantu jawab ya oke seperti itu dulu dari saya kawan-kawan kecil kuning mania ya dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi tentang kecil kuning agar tentunya bisa terus juara ya salam kecil mania dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati